...opera entertainment yang pertama. Mungkin soal kenapa aku bisa kejerumos ke pekerjaan itu. 15 tahun berarti kan, masih muda banget. Dan kenapa bisa berhenti cepat? Karena kan orang-orang biasanya yang udah nyau kenal ketika udah. Semua pemirsa opera entertainment, balik lagi sama gue Nikita Mirzani, the one and only. Sekarang gue ada di Jemang, di daerah Jakarta Selatan. Kali ini gue kedatangan narasumber seorang gadis belia, dengan kisah hidup banyak luka, dan dikali-kali kehidupan yang dijalaninya. Tetapi dia tetap bertahang ke masa lalunya. Sekarang dia sudah ada di sini, dan akan sharing bersama kita mengenai pengalaman hidupnya. Kita pengelajian narasumbernya malam hari ini. Halo. Halo Nikita Mirzani. Apa nama ya? Sarah. Sarah. Sarah nama aslinya? Nama... Nama palsu. Oh, nama palsu. Nah, aku mau tanya nih ya, ini penting banget. Kenapa sih Sarah mau berbagi cerita dengan team offline entertainment? Karena kan aku udah berdua tahunan berhenti, kalau dipanggil sekarang. Dan pengen aja sharing, siapa tahu, banyak di luar sana yang pengen berhenti, cuma mereka nggak tahu caranya. Tapi aku pengen aja sharing sama orang, siapa tahu mereka juga mau ikutan berhenti sama kayak aku gitu. Sarah, kamu mau pakai masker atau mau dibuka? Pakai masker aja. Takut aja sih nanti ada ribut sama keluarga. Sebenernya aku nggak ada masalah sama nggak pakai masker. Mungkin pakai masker aja kali. Belum waktunya kali ya? Iya, waktunya. Meskipun udah banyak yang tahu. Meskipun udah banyak yang tahu dan keluarga juga udah tahu sebenernya. Keluarga juga udah tahu. Apa sih yang mau kamu sharing di acara offline entertainment ini? Yang pertama. Soal kenapa aku bisa kejerubos ke pekerjaan itu. 15 tahun berarti kamu masih muda banget. Dan kenapa bisa berhenti cepet? Karena kan orang-orang biasanya yang udah nyauh kenal ketika udah nyoba kerja itu, udah susah buat berhenti. Karena udah enak sama uangnya kan. Kalau kamu kenapa memutuskan untuk berhenti? Karena aku masih muda. Aku juga punya mimpi gitu. Aku punya mimpi yang sempat kekubur. Cuman kayak itu ngehantuin terus. Pengen aja berhenti. Karena aku masih muda. Masih panjang juga. Iya. Dan jujur nggak tenang aja hidup. Jadi kerja kayak gini dulu. Kamu 15 sampai umur 20. 20. Jadinya? Kayak gimana LC dulu kan? Aku jadi waitress tanpa club yang beda di bangga besar. Aku kerja disitu selama sampai tutup. Sampai. Dan disitulah kenal. Dulu awalnya ditawarin sama tamu yang biasa kulayanin. Dan ya. Pertama itu nyoba uangnya. Cepat. Gede. Dan nggak kayak. Kerjaanku kan juga paling 2 juta sebulan. Waktu itu. 300-500 ribu dalam satu waktu setengah jam. Itu kan gede banget ya uangnya. Emang Sarah kan kerja dari 2018. 2015. Eh, 2015. Tapi kan jadi waitress dulu. Lalu dikenalkan oleh teman. Untuk. Apa yang membuat Sarah akhirnya mau terjerumus. Kayak yaudah deh. Gue p***** aja. Karena aku udah nggak perawan dari SD. Hah? Masa? Dari kelas 3 SD udah nggak itu. Kok bisa? Ya. Di... Perkosa sama Sarah. Kelas 3 kan masih kecil. Iya. Makanya sempet pas kejadian itu tuh nggak bisa jalan. Jadi bengkak. Jadi nggak bisa jalan. Kamu ngalapor polisi? Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kebetulan dia juga orangnya abusive. Kayak di kakiku aja sampai banyak bekas luka tuh selama 3 tahunan berarti. Aku diperkosa terus-terusan. Dari umur kamu. Dari kamu kelas 3 SD. Sampai masuk SMP kelas 1. Sampai kelas SMP kelas 1 kamu diperkosa terus. Tapi kamu nggak bilang sama aku. Kenapa? Karena awalnya pengen bilang ke mama gitu. Cuman mama kan kerja. Jadinya takut aja ngebebanin. Pertama itu. Ancem kalau ngomong. Iya bakal. Dia tuh udah sempet mau bunuhku waktu kecil. Dia tuh udah sempet mau bunuhku waktu kecil. Jadi kayak mau dilempar di lantai 2. Jadinya aku punya rasa takut gitu ke dia. Ya gitu loh. Berani bilang. Tapi masih ada orang yang aku merinding loh. Masih ada sampai sekarang. Masih hidup. Dan malah sebelum aku pindah ke Bogor. Aku masih tinggal satu rumah sama dia. Mau nggak mau. Tapi masih diperkosa juga? Sempet beberapa kali mau melakukan lagi. Cuman untungnya sekarang udah bisa. Udah berani. Apa yang kamu rasain ketika kamu diperkosa dari kelas 3 sampai mau masuk SMP? Aku belum ngerti. Buka baju aja kamu buka? Disuruh buka. Karena kalau beliau udah ngomong A. Ya kalau nggak diikutin. Kalau nggak dipukulin. Pakai rokok. Iya. Biasanya kamu kalau nggak mau dipukulnya kayak gimana? Dipukulnya kalau nggak pakai sapu. Kadang pakai yang buat masak. Sepatula. Kadang dipukulin juga. Kadang dikurung di kamar mandi. Atau dikurung di gudang. Kadang ditenggelemin di bak mandi. Kayak gitu-gitu. Jadi yang perkosa saudara? Ayah kebetulan. Ayah kebetulan. Kandung? Kandung. Aku pikir aku cuma bisa lihat. Itu di TV aja di merintah. Ya orang juga mostly bakal kayak. Masa sih ayah sendiri kayak gitu-gitu. Tapi ya gimana. Kadang juga pengen nggak percaya tapi. Ya gitu. Kamu dong? Sempat. Malah. Sampai sekarang pun. Berusaha untuk maafin beliau. Tapi kayak nggak pernah. Nggak bisa segampang itu buat maafin dia. Dan. Jujur aja trauma sama laki-laki dimulainya dari dia. Pasti. Masih ada nggak bekas luka-lukanya? Masih. Ini bekas rokok. Udah pada puder sih ke bank. Dan yang paling itu tuh. Yang masih ninggalin bekas sampai sekarang tuh di area kemaluan. Ada lubang. Itu bekas rokok. Ada lubang. Itu bekas rokok. Dan itu nggak bisa hilang sampai sekarang. Sundut. Disundut gitu. Makanya tuh sempat bengkok kayak. Ya gitu lah. Tapi mama kamu nggak lihat kecurigaan apa gitu. Ada yang beda. Karena kayak jatoh lah. Karena kebetulan kan aku anaknya sering main juga. Jadi ya. Ada aja ngelesnya. Meskipun udah sempat bilang gue ya nggak percaya tetap. Kamu bilang. Aku bilang. Aku bilang. Karena mereka kan bingung kayak kenapa. Mereka ngelihatnya aku tuh gila gitu. Sama mental healthku gitu kan. Sampai harus ke psikiater segala macem. Trauma yang mulai. Tapi. Ya dia gitu. Mereka bisa sebenci itu sama dia. Bukan karena. Masalah mukulinnya doang. Ada hal lain gitu. Dan akhirnya aku bilang. Tapi nggak ada yang percaya.